Hey, hey, selamat datang di channelnya Bangat. Hari ini aku mau membagi informasi soal gimana caranya mentransfer uang dari luar negeri ke rekening Indonesia rupiah dengan menggunakan TransferWise. Check it out! Let's get to the point. Nggak usah lama-lama, nggak usah panjang lebar. Sekarang kita langsung mulai aja tutorialnya. Kalau kamu misalnya tinggal di luar negeri, mau ngirimkan uang ke rekening Indonesia, ke rekening rupiah, itu bisa menggunakan TransferWise, yaitu salah satu aplikasi yang sering banget aku pakai untuk mengirim uang ke rekening di Indonesia. Pertama, kamu pakai handphone juga bisa. Jadi kamu langsung siapin aja handphone. Kalau misalnya Android, kamu pakai Android. Kalau pakai iOS, berarti kamu cari di iOS di App Store. Kali ini aku untuk daftarnya pakai iPad ya. Jadi tampilannya mungkin beda dengan tampilan di handphone. Cari aplikasi TransferWise. Begitu, nah logo yang kayak gini. Langsung di-download. Dan pilih Register. Terus kamu join as business or as private atau perorangan. Kamu pilih di situ. Kalau kamu perorangan, yaudah nggak usah dipilih untuk ininya, tombolnya. Lalu kamu masukin email dan password yang kamu pilih. Setelah kamu register, itu langsung kamu akan nerima email dari TransferWise. Untuk kamu confirm your email address. Jadi untuk kamu confirm di aplikasinya bahwa kamu memang mendaftar di TransferWise. Terus klik continue. Selanjutnya, kamu masuk lagi dengan menggunakan email dan password yang udah kamu pakai tadi. Yang udah kamu daftarkan tadi. Nah, di sini akan muncul pertanyaan. Untuk apa kamu menggunakan TransferWise? Buat send money abroad atau menerima pembayaran dari luar tanpa fee atau menyimpan uang di berbagai mata uang. Terserah, kamu pilih aja. Next, kamu isi itu personal details. Ada nama, terus alamatnya di mana, kota, postcode, tanggal lahir, tahun lahir, dan nomor telpon yang kamu punya. Selanjutnya, gimana caranya mendaftarkan rekening rupiah atau rekening yang ada di Indonesia di TransferWise? Aku pakai handphone ini. Jadi, langsung aja buka aplikasi TransferWise. Ini aku udah terdaftar sebelumnya. Jadi, lanjut. Di sini muncul beberapa transaksi yang sudah pernah aku lakukan. Dan sekarang, gimana sih caranya ngedaftarin rekening baru? Dari sini, kamu pilih someone else. Masukkan alamat emailnya. Alamat email dari penerima. Jadi, nanti TransferWise akan memberitahu, menotifikasi juga melalui email ke rekening penerima. Terus, pilih mata uang yang kamu butuhkan. Maksudnya, mata uang rekening penerima. Jadi, di sini banyak banget macamnya. Kamu bisa kirim ke negara manapun dengan mata uang manapun. Kamu bisa cek di website-nya TransferWise. TransferWise itu rekening mana aja yang bisa dipakai. Terus, kamu tulis nama pemilik account. Habis itu, masukin alamat emailnya. Masukin alamat emailnya. Lalu, pilih nih, Beneficiary Bank Name atau rekening bank penerima. Jadi, dia akan muncul semua bank dengan mata uang rupiah. Kamu tinggal pilih. Jadi, di sini aku pilih rekening BCA. Nah, setelah itu, caranya mengirim uang itu di sini kan kalian bisa lihat. You send exactly. Kamu pengirimnya dari mata uang mana nih? Di situ ada pilihannya banyak. Nah, kebetulan aku tinggal di Sweden. Jadi, aku punya rekening Sweden dengan mata uang Sweden. Kalau kamu tinggal di negara mana, ya kamu sesuaikan aja dengan mata uang di negara kamu berada. Atau di rekening yang kamu punya. Mata uangnya apa. Di sini aku nggak akan ngirim banyak. Jadi, aku hanya sebagai contoh aja. Aku kirim 300. Di sini muncul fee-nya berapa. Untuk 300 kroner, itu fee-nya 15,75 kroner. Terus muncul juga berapa rate-nya. Dan dia akan langsung memunculkan berapa nilai rupiah yang akan diterima oleh si rekening penerima. Kalau udah fix, klik lanjutkan. Dan kamu harus mengisi tujuan untuk transfer ini apa gitu. Untuk keluarga atau membayar apa gitu. Pokoknya macam-macam kalian tinggal pilih aja. Apa tujuan kalian mengirim uang ini gitu. Jadi, mungkin buat pelaporannya sama TransferWise ya. Tuh, di sini ada detailnya. Berapa yang diterima oleh si rekening penerima. Berapa rate garantinya. Berapa fee-nya. Terus, type reference. Jadi, kamu bisa tulis apa aja yang kamu mau. Jadi, kayak nulis keterangannya apa. Nah, setelah itu, kamu pilih rekening yang kamu pakai untuk transfer. Kamu mau pakai apa nih gitu. Mau pakai credit card, mau pakai debit card. Atau mau pakai manual bank transfer. Terserah. Jadi, kamu tinggal pilih aja tipe pembayarannya menggunakan apa. Nah, aku kebetulan menggunakan debit card. Jadi, sebelumnya, kalau misalnya kamu baru pertama kali, itu harus mengisi detailnya dulu. Kayak nomor kartunya, terus atas nama siapa, dan bank apa. Itu nanti kamu harus mengisi dulu gitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya udah untuk pengiriman berikutnya, itu kamu tinggal masukin aja CVV number-nya. Langsung dia processing the payment. Nah, di sini kalau punya ku itu, dia akan meminta kode. Jadi, dia akan meminta verifikasi lewat SMS atau dengan bank ID. Jadi, pilihannya ada dua. Biasanya aku lebih mudah dengan menggunakan SMS karena pakai bank ID itu suka error. Jadi, aku pilih, nah nantinya, aku udah bakalan nerima lewat SMS untuk kode konfirmasi transaksi. Udah, aku masukin. Ini aku masukin kode verifikasi untuk transaksiku. Selanjutnya, klik bayar. Nah, udah deh. Paling lama itu 1-2 hari. Dan paling cepat itu nggak sampai di bawah 3 jam. Jadi, luar biasa banget ya emang kalau pakai TransferWise. Kalau misalnya kamu milihnya pakai transfer antar bank, maksudnya kamu harus ngirimkan dari rekeningmu, kamu kirim lagi ke rekeningnya TransferWise, baru TransferWise akan ngirimkan lagi ke rekening si penerima. Nah, itu kan prosesnya 3 kali. Jadi, mungkin itu akan memakan waktu. Tapi, kalau kamu misalnya punya MasterCard atau kamu mengirimnya pakai kartu kredit, ya itu akan segera sampai gitu. Bisa sampai sehari doang. Karena dari pengalaman aku, rata-rata itu sampai dari, sampai hanya kurang dari 1 jam. Gimana? Gampang banget kan pakai TransferWise. Aku nggak disponsori ya sama TransferWise. Ini cuma pengen berbagi aja karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di grup komunitas kawin campur di mana orang-orang yang tinggal di luar negeri, itu mereka selalu bertanya, gimana sih cara mengirim uang dari luar negeri ke rekening Indonesia? Nah, ini adalah salah satu pilihan yang sering aku pakai. Aku nggak tahu perbandingannya gimana, tapi aku udah nyaman banget dengan ini. Selain charge-nya murah, gampang gitu loh menggunakannya. Dimana aja pakai handphone itu udah bisa transaksi. Tapi, kelemahannya di TransferWise itu, dia tidak bisa mengirimkan dari rekening Indonesia ke rekening luar negeri. Aku pernah nyoba ngirim rekening Indonesia rupiah ke rekening Swedish Krona. Tapi, dia nggak ada pilihan rupiah dari si rekening pengirimnya. Setelah aku tanyakan ke customer service-nya si TransferWise, ternyata memang rupiah itu tidak disupport untuk bisa ngirim ke rekening luar negeri. Nah, sebagai informasi juga, beberapa informasi yang aku tahu, itu kalau pengirimannya di bawah 100 juta, itu kalian tidak perlu mengirimkan surat pernyataan dari bank bahwa memang kalian yang mengirimkan uang. Tapi, kalau memang sudah sampai 100 juta, itu nanti biasanya TransferWise akan meminta surat pendukung bahwa memang benar kamu yang melakukan transaksi dan meminta pernyataan dari bank untuk menjalankan transaksi itu. Mungkin karena memang nominalnya besar ya. Kayaknya cuma itu aja informasinya. Semoga cukup jelas. Oh iya, sebagai informasi juga, untuk pengiriman 100 juta itu, kalau nggak salah, biayanya itu kurang lebih 600 ribu. Nggak murah, tapi juga nggak terlalu mahal gitu kan. Kalau dibandingkan dengan kalau kamu ngirim bank ke bank yang pakai kode swift segala macem, itu pakai titi, kalau nggak salah itu, aku lupa ya berapa biaya titi. Kalau nggak salah itu, mungkin 20 atau 30 dulu ya tahun 2015, kalau nggak salah itu 20 sampai 30 dolar. Buat kamu yang membutuhkan, silahkan nanti aku kasih link untuk aplikasinya di description box. Jadi bisa langsung diklik aja dan di-download untuk aplikasinya. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih, dadah. Mwah! Sampai jumpa di video selanjutnya.